Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amabu'ad Baiklah pada hari ini insyaAllah kita akan masuk pada pembahasan objek kajian usul fiqh Objek kajian usul fiqh ada lima Yang pertama sumber hukum islam atau dalil-dalil Yang digunakan dalam menggali hukum syarak Baik yang disepakati seperti Al-Quran dan Sunnah Maupun yang dipersilisihkan seperti istihsan dan masalah al-mursalah Yang kedua mencarikan jalan keluar dari dalil-dalil yang secara zuhir dianggap bertentangan Baik melalui al-jabu wa taufiq, tarjih, nasakh, atau tasakut ad-dalilain Misalnya pertentangan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, atau pertentangan hadis dengan pendapat akal Yang ketiga pembahasan ejitihat, syarat-syarat, dan sifat-sifat orang yang melakukan Baik yang menyangkut syarat-syarat umum maupun syarat-syarat khusus keilmuan yang harus dimiliki oleh mujtahid Yang keempat pembahasan tentang hukum syarat Yang meliputi syarat-syarat dan macam-macamnya Baik yang bersifat tuntutan untuk berbuat Tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan Memilih antara berbuat atau tidak Maupun yang berkaitan dengan sebab, syarat, maniak, sah, batal, fasad, azimah, dan ruksoh Dalam pembahasan hukum ini juga dibahas tentang pembuat hukum atau hakim Orang yang dibebani hukum, mahkum alih Ketetapan hukum dan syarat-syaratnya Serta perbuatan-perbuatan yang dikenai hukum Yang kelima, pembahasan tentang kaedah-kaedah yang digunakan Dan cara menggunakannya dalam mengistimbatkan hukum Dari dalil-dalil baik melalui kaedah bahasa Maupun melalui pemahaman terhadap tujuan yang akan dicapai oleh suatu nas Ayat atau hadis Demikianlah objek kajian sufik Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati